Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran hari ini 4 April berjudul tidak mencari kehormatan. Orang yang telah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah adalah orang yang tidak lagi mencari kehormatan untuk dirinya sendiri dari manusia. Kehormatan atau penghormatan disini adalah pengakuan bahwa dirinya adalah seorang yang bernilai atau memiliki nilai sekecil apapun nilai tersebut atau paling tidak dipandang sebagai manusia yang sederhajat dengan yang lain dengan segala hak-haknya. Saudaraku, orang yang masih mencari kehormatan adalah orang yang dituntut oleh dirinya sendiri untuk memperoleh dan memiliki kehormatan dari orang lain. Sehingga ia juga menuntut orang lain memberi penghormatan kepada dirinya. Orang yang mencari penghormatan akan menuntut dirinya dihargai dan paling tidak dipandang sebagai sejajar dengan orang lain. Penghormatan adalah sesuatu yang abstrak saudara ya. Sebab nilai atau harga yang dituntut atau diharapkan bisa sangat relatif. Semua ini menyangkut perasaan saja. Kalau seseorang merasa bahwa dirinya tidak mendapat nilai atau penghargaan yang diharapkan dalam situasi tertentu, maka ia merasa dirinya direndahkan. Biasanya kemudian, ia menjadi tersinggung atau hatinya terlukai. Keadaan tersebut Ya, membuat ia merasa dirugikan. Keadaan perasaan seperti ini sudah menjadi hal yang umum atau wajar dalam kehidupan banyak orang. Orang-orang yang masih memiliki perasaan seperti ini adalah orang-orang yang sangat rentan. Perasaannya mudah tersinggung dan terlukai. Inilah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Tidak mudah bergaul dengan orang seperti ini, saudaraku. Orang yang mencari kehormatan ini sehingga belum selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah, adalah orang yang bisa dikategorikan sombong atau tinggi hati. Terkait dengan hal ini, kita harus memahami sebenarnya apa kerendahan hati itu. Kerendahan hati digerakkan oleh kesadaran, saudara. Bahwa ada Allah yang hidup Allah yang hidup sumber segala sesuatu. Karena segala sesuatu berasal dari dia makanya dia Allah yang layak menerima segala kehormatan. Saudaraku, keadaan kita ini hanya oleh pemberian anugerah Allah semata-mata. Dengan demikian, mestinya kita tidak boleh memegahkan diri dan tidak berhak menuntut penghormatan dari siapapun, saudara. Sikap menuntut penghormatan adalah kesombongan yang secara implisit merupakan sikap hati yang tidak mengakui bahwa keberadaannya dari Tuhan semata-mata. Paulus dalam suratnya berkata pada umumnya orang tidak mengakui bahwa apa yang dimilikinya diterima dari Tuhan. Jadi Paulus dalam suratnya di 1 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan hal itu. Sebagai bukti bahwa seseorang tidak menerima kenyataan bahwa Tuhan merupakan sumber berkat adalah ketika menuntut penghormatan dari orang lain. Jadi kalau orang menuntut penghormatan dari orang lain dia tidak menerima kenyataan secara benar bahwa Tuhanlah sumber berkat yang menjadikan dirinya ada sebagaimana dia ada. Rumah 11 ayat 36 mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah bagi Allah maksudnya kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari dialah seseorang dapat mencapai segala prestasi yang dimilikinya hari ini. Kekayaan, pangkat, gelar, kekuasaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu seharusnya sebuah prestasi atau keberhasilan tidak perlu ditonjolkan dan karenanya mengharapkan orang lain mengetahui serta menghargainya. Seseorang yang membanggakan ya, membanggakan apa yang dimilikinya kepada sesama atau dihadapan sesama berarti merendahkan orang lain seolah-olah orang lain tidak dihargai Tuhan. Hal ini bukan saja menyakitkan hati sesama kita saudara, melainkan juga menyakitkan hati Tuhan. Kerendahan hati yang benar harus digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup menjadi objek pemujaan dan penyembahan kita untuk dapat memiliki sikap hati yang benar dalam memuji dan menyembah Allah seseorang harus sadar bahwa batas antara Allah dan umat tidak terhalangi. Walaupun dia adalah Allah yang maha tinggi dan manusialah ciptaannya Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa hanya Allah yang harus menjadi objek penyembahan manusia ciptaannya. Kerendahan hati ini adalah sikap hati. Jadi kerendahan hati ini sebenarnya sikap hati saudaraku. ini memang tidak mudah kita menunjuk dan menyatakan orang lain sombong karena itu sikap hati dan siapa yang bisa membaca hati manusia. Kerendahan hati itu adalah sikap hati sesuatu yang bersifat patinia. Dalam hal ini hambatan atau halangan seseorang memuji menyanjung dan menyembah Allah adalah penilaian yang tidak tepat atas diri pengagungan diri dan ketidaksediaan menundukkan diri di hadapan Allah. Kesadaran ini artinya kalau kita mengerti kebenaran ini kita akan dengan tegas menolak segala bentuk pengkultusan atas diri kita. Ya memang kita sulit menolak orang mengkultuskan kita. Tapi jangan kita bersikap yang mengundang orang mengkultuskan kita. Jangan memancarkan sikap seakan-akan kita berak layak dikultuskan. Pengkultusan diri baik secara terang-terangan maupun terselubung adalah sikap penolakan terhadap Allah sebagai satu-satunya yang layak disembah. Keberhasilan sukses dan segala prestasi pelayanan di linguan gereja hendaknya juga tidak menjadi alasan untuk meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri selalu mengendaki dirinya dipuji orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini harus haus sanjungan lapar sanjungan lapar pujian. Gairah disanjung dan dipuji adalah semangat atau spirit oknum yang memberuntak kepada Allah. Siapa? Lucifer Lucifer mau meninggikan diri menyamai Tuhan inilah yang menjatuhkannya. Sikap meninggikan diri membuat seseorang menindas orang lain atau sewenang-wenang terhadap sesama dengan kekuasaan atau kekuatan yang lebih dari orang lain orang-orang sombong itu akan menggunakan apa yang dia miliki untuk memuasai dan menindas sesamanya. Akibat yang paling menyakitkan bagi orang seperti ini adalah dibuang dalam api kekal sebab Allah menentang orang congkak dan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak dan orang yang ditentang oleh Allah pasti masuk neraka. Sudaraku kiranya kebenaran hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.